Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi teman-teman SMA Double Track Jawa Timur. Salam kenal, saya Presel Hadi dari Kawakibi Digital Branding. Nah, pada kesempatan kali ini, kita ingin melanjutkan series yang ketiga dan ini masuk ke series yang keempat. Kalau sebelumnya kita bicara tentang mencari target konsumen ideal, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana mempromosikan produk yang sudah kita miliki. Produknya sudah ada, konsumennya sudah ada, tinggal bagaimana cara kita mencari mereka. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan produk, barang, dan jasanya teman-teman agar bisa diketahui oleh target konsumen idealnya. Nah, oleh karena itu, kita akan berbicara tentang marketing dan branding kali ini. Ini adalah materi yang sangat menarik dan kalian harus wajib paham tentang bagaimana cara mempromosikan produk kepada konsumen. Karena ini adalah kunci, ketika kalian sudah punya produk keren dan sudah punya konsumen yang siap menanti, tapi cara promosinya nggak tahu. Yaudah, produk kalian tidak akan dikenal oleh market atau konsumen, seperti itu. Yang paling penting dalam kita mempromosikan produk adalah, pertama kita harus tahu di mana konsumen berada. Oke ya, di mana konsumen tersebut berada. Jadi, ibaratnya kalau ada gula sama ada semut gitu, semut itu pasti nyari gula. Nah, ketika produknya teman-teman keren, semut itu akan datang tuh ke produknya kalian semua, kayak gitu. Jadi, kita harus memperkenalkan gula kita di mana nih, produk keren kita di mana nih, kayak gitu. Nah, misalnya, kalau zaman dulu, kalau zaman beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin saat ini masih ada sih ya, kita tahu adanya orang-orang berkumpul tuh dinamanya pasar. Jadi, kalau kalian ke sebuah pasar, pasar ya, pasar tradisional, pasar modern seperti swalayan, mall, kemudian pasar malam, dan seterusnya gitu ya. Ya, mereka berkumpul di situ tuh. Konsumennya berkumpul di tempat itu. Konsumen secara offline berkumpul di tempat pasar tersebut. Dan di sana kita bisa gelar lapak, kita bisa jualan produk, kita bisa menawarkan jasa kita di pasar tersebut. Ketika zaman berubah di era 4.0, 4.0 kita bilang seperti itu, kita tahu yang zaman sekarang disebut sebagai internet. Kita tahu yang namanya digital gitu ya. Itu sangat luas pengertiannya. Nah, secara spesifik, misalnya teman-teman saat ini mungkin sudah sangat familiar dengan yang namanya social media. Jadi, konsumen kita, konsumen teman-teman semua yang sudah paham atau sudah pengen mencari produk barang dan jasa, mereka akan mencarinya di internet, melalui social media, melalui marketplace, melalui website, dan berbagai kanal-kanal media online yang lain. Jadi, kalian harus tahu dulu nih pergeseran paradigma-nya. Kalau dulu offline, kalau sekarang online. Online-nya apa aja? Online-nya bisa melalui sosmed, sosmed itu Instagram, kemudian Facebook, selanjutnya bisa di website, website pribadi, ataupun kita numpang ke website marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan seterusnya. Jadi, itu yang paling penting. Kita tahu di mana mereka berada. Oke ya, selanjutnya, yang kedua adalah setelah kita tahu mereka di mana, setelah kita tahu mereka ada di mana, kita membuat konten-konten promosi. Jadi, produknya kalian, barang dan jasa ini harus tahu nih, produk tadi kan di awal kita sudah bilang bagaimana cara menciptakan produk yang keren. Bagaimana menciptakan jasa yang keren gitu ya. Nah, jasa yang keren, produk atau barang yang keren itu kita harus komunikasikan kepada konsumen. Kalian, kita harus bilang produk saya punya fitur 1, 2, 3, A, B, C gitu ya. Produk saya bagus karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian, jasa saya adalah jasa yang tepat untuk Anda. Nah, itu konten-konten tadi itu berdasarkan dari target market, berdasarkan dari masalah-masalah yang dirasakan oleh konsumen. Jadi, kalian harus bikin seperti itu. Bikin konten-konten yang sesuai, yang relevan kepada konsumen. Nah, di sini problemnya adalah sebenarnya ada banyak orang yang bilang bahwa konten itu jelek, konten itu bagus dan seterusnya. Nah, tetapi, kalau boleh saya bilang bahwa konten itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tapi, adalah kontennya relevan atau nggak dengan konsumen idealnya. Jadi, kalian harus bikin konten di Instagram, konten di Youtube, konten di marketplace, dan seterusnya. Yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus, ya, teman-teman harus melakukan yang namanya branding. Agar konsumen itu merasa produk kalian adalah produk yang keren. Caranya gimana? Untuk teman-teman yang bisnisnya adalah barang, bikinlah produk yang keren otomatis, dan bungkuslah secara packaging, dengan packaging-packaging yang juga bagus. Jadi, ketika orang itu melihat produk kalian, produknya wah keren. Bagi teman-teman yang punya bisnis biasa, kalian harus menerapkan yang namanya membuat portfolio-portofolio desain yang keren. Portofolio apapun, misalnya desain grafis, ya, bikin desain. Videografer, ya, bikin video. Jadi, walaupun nggak ada kliennya, gitu ya. Walaupun nggak ada kliennya, kalian bikin sendiri, kalian berkarya sendiri, dan itu yang bisa di-share kepada konsumen kalian masing-masing, seperti itu. Nah, dari sana, kalian akan terbangun. Kan konsumen akan tahu, oh, ternyata Anda, kamu, teman-teman semua, punya produk A, B, C, D, macem-macem, kayak gitu. Nah, setelah itu, ada poin-poin penting yang sangat-sangat harus kalian lakukan. Yang pertama adalah, ketika kalian sudah punya produk dan jasa, kalian harus merepetisi. Mengulang-ulang bahwa memang kalian punya produk tersebut. Harus diulang lagi, bahwa saya memang punya jasa fotografi, saya punya jasa fotografi, dan seterusnya di sosial media. Kemudian, yang punya produk barang, ya, diulang-ulang lagi di sosial media. Bahwa saya memang bikin kue, saya punya kue yang bermacam-macam manika rasa, saya punya kue yang empuk, dan seterusnya. Kalian harus merepetisi konten-konten seperti itu di sosial media. Jadi, agar brandingnya meningkat, agar orang tahu bahwa, oh bener ya, si mbak A, gitu ya, punya produk kukis, si emas. Yang B, ternyata bisa punya jasa fotografi atau desain grafis. Jadi, seperti itu. Diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Setelah itu, kalian kerjasama. Kalian kerjasama dengan orang-orang yang sudah berpengaruh. Dan dilihat oleh mayoritas followers, bahwa orang itu terpercaya. Kalian kolaborasi sama mereka. Kalian kolaborasi dengan mereka, agar nama kalian ikut terdongkrak naik. Agar orang tahu, oh ternyata ada bisnis kalian nih, gitu ya. Oke ya, dari situ. Terakhir adalah, sosial media. Di cara promosi, kita tidak boleh terus-terusan melakukan hard selling. Jualan, terus gitu ya. Kita harus melakukan sharing. Konten edukasi. Jadi, kita sharing kepada konsumen kita. Kita sharing lagi tentang pengetahuan kita kepada mereka. Dan di ujung-ujung-ujung, kita melakukan selling. Selling itu jualan. Selling itu berjualan agar transaksi kalian dapat, agar kalian dapat uang masuk, gitu ya. Nah, itu yang terpenting kalian pahami. Jadi, di series yang keempat ini, kita bicara tentang promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan produk, berupa barang dan nyasa kita kepada konsumen yang tepat. Dan itu harus diulang terus. Ulang lagi, diulang lagi, dan ulang lagi, gitu. Dan harus istiqomah bikin konten-konten yang bermanfaat dan konten yang relevan dengan konsumen ideal kalian semua. Itu mungkin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Tetap optimis, tetap semangat. Dan semoga apa yang saya share bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.